Ini dia, kita lagi di gudang persiapan loading dock dengan engkel, membawa LED, ada 3 engkel ya guys, yang satu sudah jalan, ini sisa 2 lagi. Oke, kita menuju ke Ancol, ada yang tahu acara apa? Membalap Formula E 2023 liburan ke Bali sebelum balapan. Logistik juga telah tiba di sirkuit Ancol, Jakarta. Guaran ajang malam mobil listrik Formula E 2023 akan diadakan pada Sabtu dan Minggu, 3 hingga 4 Juni mendatang di Jakarta Internasional Aprik Sirkuit atau JIEC Jakarta Utara. Berdasarkan pantauan di lokasi, sirkuit Ancol sudah mulai didekorasi sesuai dengan tema tahun ini, adapun warna biru mendominasi seluruh area. Di tengah sirkuit, sudah terpampang starkit dengan tulisan ABB Formula EFIA World Championship dan 2023 Gula Fit Jakarta Apriks. Asfalt track balap pun sudah baik dan layak digunakan. Lintasan track terlihat sudah dicat ulang. Namun di samping-samping jalan, masih banyak batas yang belum dicat ulang. Bahkan masih ada cat yang basah dan diberi karis dilarang melintas. Serta ada beberapa petugas yang masih mengecat beberapa area. Nambak juga banyak pekerja yang tengah bertugas. Ada yang sedang memindahkan barang, menyusun dan mengantar spare part kendaraan, dan menyiapkan ruang penonton. Mobil balap juga sudah terpampang di samping track, sayangnya mobil tersebut masih ditutup. Mobil-mobil ini akan di-unboxing Rabu 31 Mei 2023. Kita mulai untuk memasangkan LED floor di lantai. Ini dia LED-nya nanti untuk di lantai. Oke, dua, enam. Oke, nanti akan ditaruh di situ. Kita mulai persiapan ya, guys ya. Hilang balap mobil Formula E di Jakarta, logistik mobil balap dan fasilitas pendukung juga telah tiba. Logistik balap mobil Formula E yang tiba sebanyak 40 palet dengan berat total mencapai 88 ton. Diangkut menggunakan pesawat kargo luks logistik dikirim dari Monaco setelah sebelumnya dipakai dalam seri ke-7. Puluhan mobil balap listrik akan datang secara bertahap. Sejumlah keperluan pembalap dan kru juga telah tiba di Ancol. Dan diangkut, menggunakan beberapa truk untuk dibawa menuju sirkuit Formula E Ancol Jakarta. Sejumlah pembalap juga telah tiba di Indonesia, namun tak langsung menuju Jakarta. Salah satu pembalap Formula E, Avelix Da Costa justru memanfaatkan kedatangannya di Indonesia untuk menikmati lipuran dan menikmati indahnya alam Indonesia. Dalam unggahan Instagram story-nya, terlihat Avelix Da Costa yang selesai walkout pagi hari langsung jalan-jalan menggunakan motor N-Max yang disewanya. Selain itu, pembalap tersebut juga terlihat sedang melakukan syuting video di Bali. Beberapa pembalap yang tiba di Jakarta terlihat membagikan momen dirinya sedang mandi air hangat di salah satu hotel. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.